Teka-teki kemana Erling Haaland bakal berlabuh setelah dari Borussia Dortmund makin terang. Dilansir dari Marka, Haaland diklaim berniat bermain di La Liga. Ya, Spanyol menjadi negara yang bakal dituju Haaland setelah menuntaskan karir di Bundesliga Jerman bersama Borussia Dortmund. Sinyalaman itu pun jelas bikin kelab-kelab besar di Spanyol. Dalam hal ini Real Madrid dan Barcelona menjadi antusias. Keduanya diakini bakal saling sekut demi mendapatkan penyerang muda berbakat tersebut. Namun terlebih dulu baik Barca dan Real harus merebut hati sang agen Mino Rayola yang dikenal mata duitan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. La Liga difavoritkan menjadi kompetisi yang bakal diikuti Haaland berikutnya. Namun klub mana yang bakal dipilih masih penuh tanda tanya. Real Madrid dan Barcelona adalah dua klub terbesar Spanyol yang berpotensi jadi klub Haaland berikutnya. Namun begitu Presiden La Liga Javier Tebas menilai dalam situasi saat ini Real Madrid lebih diuntungkan. Karena sebagaimana kita tahu Barca juga masih dalam persoalan finansial dan berlilit utang. Dengan situasi tersebut disebutkan jika Presiden Barca Juan Laporta bakal melakukan apapun untuk membuat agen dari Haaland Rayola untuk mengulur waktu kepindahan Haaland. Sehingga Barcelona bisa cukup waktu untuk pulih dari keterburukan finansial dan punya modal cukup untuk membujuk Haaland. Mungkin setahun atau 18 bulan waktu yang kira-kira dibutuhkan Barca untuk bisa bersaing dengan Madrid dalam perebutan Haaland. Pada awal 2021 ini Rayola sempat menyatakan aktivitas negosiasi dengan Real terkait transfer besar yang gak disebutkan secara pasti. Namun spekulasi pun dengan mudah menyebut jika transfer tersebut gak jauh-jauh dari Haaland. Striker asal Norwegia itu juga disebut tertarik untuk pindah ke Real Madrid. Haaland disebut ingin bergabung dan membela tim yang bersaing langsung dalam perebutan gelar juara. Sesuatu yang selama ini gak didapatkannya bersama Dortmund. Haaland pun disebut siap dengan konsekuensi jika kelak dia bukanlah jadi protagonis utama kalau akhirnya bergabung ke Real Madrid. Karena sebagaimana kita tahu Real adalah tim yang bertabur bintang. Dan sangat besar kemungkinan Real juga bakal kedatangan Kylian Mbappé yang kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir Juni 2022. Haaland dan Mbappé tentu nama yang sudah gak asing dalam dunia sepak bola. Haaland berusia 21 tahun dan Mbappé 23 tahun. Keduanya disebut-sebut sebagai suksesor Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai dua pesepak bola terbaik di generasinya. Melihat keduanya bermain dalam satu klub tentu bakal jadi hal yang begitu menakjubkan. Dan tentu saja bakal menjadi ancaman besar bagi klub-klub manapun di dunia. Real pun harusnya gak kesulitan untuk mewujudkan duet mematikan tersebut di lini depannya. Dan yang istimewa mendatangkan Haaland dan Mbappé bisa terjadi sekaligus pada jendela transfer yang sama. Haaland memiliki klausul pelepasan di Dortmund sebesar 75 juta euro yang aktif pada akhir musim. Nilai segini sebenarnya bukan angka yang murah. Kalau dirupiahkan pun nilainya menembus 1,21 triliun rupiah. Tapi bagi pemain sekelas Haaland, klausul pelepasan demikian termasuk kekecilan. Karena mengecu angka terkini seperti dilansir dari Transfer Market, nilai pasar Haaland mencapai 150 juta euro atau hampir 2,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk Mbappé, Real bisa mendapatkannya cuma-cuma akhir musim nanti. Mengingat kontrak striker asal Perancis itu juga kedaluarsa di PSG per Juni tahun depan. Dan sampai sekarang Mbappé sama sekali gak menunjukkan tanda-tanda bakal memperpanjang kontrak. Dengan segala situasi itu, tentu Real gak bakal kesulitan untuk mewujudkan striker idamannya. Gak perlu juga khawatir melanggar ketentuan finansial fair play. Real sudah beberapa tahun terakhir hemat dalam berbelanja pemain. Setelah membeli James Rodriguez dari AS Monaco sebesar 63 juta pounds sterling pada 2014, pembelian besar Real Madrid hanya Eden Hazard pada 2019 dengan mahar 100 juta euro plus add-on. Dan sementara pengeluaran dari belanja pemain bisa diirit, pemasukan dari penjualan pemain terus mengucur dengan deras. Real Madrid menjual Heze, Danilo, Cristiano Ronaldo, Matteo Kovacic, Marcos Lorente, Theo Hernandez, Keylor, Nafas, dan sejumlah pemain lain. Pada 2020, Real juga gak mengeluarkan sepeserpun di bursa transfer. Diikuti pemasukan 100 juta euro hasil penjualan Akraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, dan beberapa pemain muda lainnya. Musim panas 2021, Real mengantongi 78 juta euro dari penjualan Rafael Varane, Martin Odgaard, dan Brahim Dias. Total, Real mengumpulkan 178 juta euro sejak pandemi merebak dari penjualan pemain, dan gak sepeserpun keluar untuk belanja pemain. David Alaba datang secara free transfer, dan standar gajinya yang tinggi tertutupi seiring hengkangnya Sergio Ramos ke PSG karena kontrak yang gak diperpanjang. Varane dan Odgaard yang juga hengkang adalah pemain dengan gaji tinggi di Real Madrid, sehingga membuat pos anggaran dari gaji pemain Los Blancas menjadi makin lega, dan tentu saja terbuka untuk pemain baru.